Ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah maaf ingin kuda paksa, ingin memperkosa. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar kasus Brigadir Joshua Huta Barat? Kelihatannya telah masuk dalam tahap yang puncak. Dan orang-orang yang terlibat telah menjadi tersangka. Termasuk ibu putri yang awalnya dikatakan sebagai korban. Dan Bapak Ferdi Sambo pun telah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tunggu penyelesaiannya supaya hati masyarakat tenang dan keadilan betul-betul ditegakkan. Namun ada yang menggelitik. Tadkala saya melihat dan membandingkan kedua tokoh ini. Yang pertama Mbak Rara. Jangan lupakan pernyataan beliau awal-awal kasus ini. Dan yang kedua Bapak Pengacara. Bapak Siman Juntab. Yang pertama kita akan dengarkan dulu pernyataan Mbak Rara. Ini dia. Di sini ada energi kematian. Jadi sebenarnya keluarga dari Bapak Kadif Humas Kirjian Feli Samba dan ibu putri itu masih mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga mereka masih hidup. Karena sebenarnya targetnya itu kalau enggak Bapak atau Ibu. Tetapi yang saya lihat di sini ada tipu muslihat dan di sini ada The Devil. Ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua. Sehingga terjadilah gelap mata. Terjadilah maaf ingin kuda paksa, ingin memperkosa. Tetapi akhirnya malah tembak-menembak. Dan di sini ada pick of food. Di sini ada kartu. Dan ini ada satu kartu. The Fool. Tetapi di sini terbalik. Aku mengambil satu kartu dulu. Bener gak sih sosok yang aku ajak komunikasi. Ini adalah sosok yang sudah meninggal. Yaitu Brigadir Nopriansah Joshua. Simbolnya adalah R.I.P. Ini adalah sosok yang baru saja meninggal. Baru saja teranggut nyaman. Satu kata untuk pernyataan Mbak Rara. Meleset. Saya sudah tahu. Beliau juga bisa katakan bahwa ini adalah ramalan. Kalau tidak terjadi ya. Namanya ramalan itu bisa meleset. Tapi kalau terjadi akan diagung-agungkan. Wow Mbak Rara hebat. Ya. Itu yang akan disampaikan oleh banyak orang. Nah. Sebelum kita tanggapi lebih dalam. Kita mau dengarkan dulu. Pernyataan Bapak Kamarudin Siman Junta. Ini dia. Makanya saya bilang. Siapapun kau. Saya buruk kau. Makanya saya bilang begitu. Waktu awal buah laporan perkara ini. Kita keperduli. Dan kita sudah bosan di. Di teror. Masih ingat kan dulu istri saya. Dibakar di mobil kan. Waktu saya bela Putri Soekarno. Tahun 2016. Siapa ingat? Apakah ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu. Saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu. Membela orang tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi 400 meter dari rumah. Baru keluar komplek. Dibakar. Hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya sudah tidak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Oh saya memang tidak peduli. Di teror mau dipotong mau dihimpun. Saya tidak peduli. Bagi saya itu. Hidup adalah. Kristus mati keuntungan. Mati saja untung. Apalagi hidup. Itu kalau prinsip saya. Kemudian. Saya percaya kepada. Tuhan Elohim. Bahwa dia pasti menolong saya. Makanya. Istri saya saja. Sudah dibakar. Hidup-hidup di dalam mobil. Makanya masih selamat. Saya sudah dikasih uang 11 miliar. Dulu membunuh saya tahun 2011. Waktu saya buka. Wisma Atif. Yang berusaha kepada IKTV. Al-Qasambal. Saya masih hidup. Jadi untuk apa kita takut. Jadi kita kalau berani dan tidak takut. Kejahatan yang habis. Penjahat yang berkurang benar gak? Tapi kalau kita takut sama mafia. Sama penjahat. Nah maka penjahat itu subur. Kejahatan itu subur. Oleh karena itu. Mari kita ribut polri. Dari tangan mafia. Sebenarnya gak? Polri tidak boleh lagi di tangan mafia. Hantaran-hantaran mafia itu kepada penjahat polri. Harus ditolak. Bila perlu kita tingkatkan gaji polri itu. Minimal 25 juta per bulan. Yang generalnya 100 juta. Yang penting jangan menghabiskan kepada penjahat dan mafia. Benar gak? Penjahat juri. Penjahat katanya. Gak apa itu. Narkoba. Sabu. Minimal keras. Entah apalagi itu. Smokil-smokil mobil-mobil mewah itu gitu kan. Yang mobil R itu kan. Satu kata juga untuk Bapak Kamarudin. Siman Juntat. Mantap. Nah dari kedua tokoh ini. Pasti sahabat bisa menilai. Ya mungkin juga akan ada pro dan kontra. Silahkan saja. Silahkan isi pendapat sahabat di kolom komentar. Ya. Tapi. Kalau saya menilai ya. Kedua tokoh ini sangat kontras. Yang satu menyampaikan ramalan yang belum tentu terjadi. Saya sampaikan di video pertama. Semacam mendahului. Ya. Mengikuti pernyataan. Polisi di awal. Bahwa. Ada pelecehan seksual. Itu juga yang disampaikan dalam ramalan Barara. Bahkan intinya. Beliau mengatakan dalam ramalan tadi. Keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri terkena santet. Ada kuasa gelap. Lalu Brigadir J. Dirasuk oleh kuasa tertentu. Sehingga kilap mata. Melakukan pelecehan seksual. Itu yang saya tangkap. Padahal terbukti. Sampai sekarang. Hal tersebut. Tidak dibenarkan. Bahkan semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Telah menjadi tersangka. Jadi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pernyataan atau ramalan Barara. 100% meleset. Siapa yang kita mau salahkan. Saya sedang menunggu sebenarnya. Bagaimana tanggapan Barara selanjutnya. Seharusnya ada semacam klarifikasi atau apalah itu. Terkait dengan ramalan yang disampaikan ini. Karena. Setelah masuk dalam proses hukum. Tidak ditemukan. Tembak menembak. Atau saling tembak. Fakta mengatakan bahwa Brigadir Yosua itu justru mati ditembak. Itu dia. Dan. Terkait dengan pernyataan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Saya bangga sebagai anak Tuhan. Terserah orang mau menilai apa. Terkait dengan pengacara Brigadir Yosua ini. Tapi saya salut. Melihat anak Tuhan. Yang satu ini. Saya hormat. Amang. Bapak Kamarudin Simanjuntak. Horas. Luar biasa sekali. Yang membuat saya bangga pernyataannya yang mengutip firman Tuhan. Mengatakan. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Mati aja keuntungan. Apalagi hidup. Artinya dia bergerak. Didasari oleh firman Tuhan. Ternyata ini rahasia. Bapak pengacara Kamarudin Simanjuntak. Membela mati-matian. Berani tanpa gentar. Dan ternyata pernah dia membela kasus-kasus yang lain. Juga mengalami aniaya. Ya. Dan. Khusus untuk keluarganya ya. Dan. Mengalami. Yang lain-lain. Ya. Termasuk teror di dalamnya. Ancaman. Mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak membuat Bapak Kamarudin Simanjuntak gentar. Saya percaya. Itu karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Maju terus. Amang. Membela kebenaran. Ya. Apalagi untuk bangsa kita. Yang tercinta ini. Perlu ada pengacara yang berani berdiri di atas kebenaran. Ya. Menurut saya Bapak Kamarudin ini. Simanjuntak. Memakai prinsip pelayanan Rasul Paulus. Beritakan firman. Sampaikan kepada siapapun. Nyatakan kebenaran. Tuhan. Tegur mereka yang berdosa. Tegur mereka yang melanggar perintah atau kebenaran firman Allah. Tanpa melihat resiko. Kalaupun dialami. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh Rasul Paulus. Kalau dia. Akhirnya. Menghembuskan nafas terakhir. Karena Tuhan. Untuk Tuhan. Dia bangga. Makanya dia sebut. Dirinya adalah. Pelayan Kristus. Yang. Hanya untuk Kristus hidupnya. Dan kalau hidup. Harus menghasilkan buah. Dan kalau mati. Adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita. Mari siapapun. Bergerak sesuai dengan. Profesi atau panggilan kita masing-masing. Untuk menyuarakan kebenaran. Beritakanlah firman itu. Kemas sepraktis mungkin. Agar orang. Mau hidup. Dalam kebenaran. Dan jangan percaya. Hal-hal yang bersifat mistik. Hal-hal yang bersifat tahayul. Apalagi ramalan. Yang. Tidak. Tentu benar. Tuhan memberkati. PEMBICARA 1 Terima kasih.